Nah rekan-rekan sekalian, jadi nikmat yang paling mahal adalah nikmat yakin kepada Allah. Rezeki dalam bentuk ihsan. Nah kalau mau iri yang ini, karena ini rezeki yang paling spesial. Kalau iri sama makanan, sama baju, sama erlogi, aduh itu mah iri-iri tingkat yang cetek ya. Ini teman punya HP bagus iri, itu mah Allah ya. Punya sepatu iri, kemudian lihat jam iri, cetek sekali. Bukan itu yang kita iri, bukan dengki ya, bukan hasud. Tapi ingin ya itu ingin orang yang kita ingin, aduh diberi nikmat. Yang kita ingin yang paling mahal adalah nikmat memahami agama, sampai menjadi yakin dan berbuah patuh kepada perintah Allah, serta berbuah pasrah kepada ketentuan Allah. Ini paling nikmat. Jadi kalau mau minta rezeki, ya diperluas. Jadi misalkan, maaf ya, ketipu. Itu uangnya ketipu. Apakah ini kerugian atau tidak? Secara materi rugi, ya. Tetapi dibalik itu Allah bisa memberikan rezeki yang lain. Yaitu kita dicopot sadaran di hati. Karena Allah tahu nih, kita bergantung kepada uang ini. Kita bangga dengan uang ini. Ambil. Memang si materi jadi enggak ada rugi. Tapi kita kehilangan kesempatan musrik juga. Misal, misal ya. Punya sepeda kesayangan. Atau motor kesayangan hilang, ya. Ini memang rugi secara materi, ya. Tetapi ternyata selama naik sepeda itu ada ujub. Ada ria. Ada dosa-dosa lain yang gara-gara ada sepeda itu. Maka hilangnya barang yang membuat kita berpotensi jadi maksiat. Sebetulnya oleh Allah dihilangkan kesempatan berbuat dosa. Belum lagi diberikan kesempatan ridho terhadap takdir. Belum lagi diberi kesempatan sabar tidak berkeluh pesan. Jadi banyak rejeki lain dari satu rejeki yang kata orang ditimpa musibah. Nah, gitulah hadirin. Jadi kalau minta rezeki ke Allah itu harus siap dengan keberagaman rejeki, ya. Termasuk dalam kepahitan-kepahitan, kejadian-kejadian. Itu nanti dari kejadian itu suka ada ilmu. Benar? Rejeki itu ilmu. Emang ketipu teh, ketipu udahan gitu? Enggak. Di balik ketipu itu Allah ngasih ilmu. Di balik ketipu itu Allah ngasih rejeki pengalaman. Di balik ketipu Allah ngasih rejeki dosa berguguran. Di balik tertipu Allah ngasih rejeki pahala sabar. Masya Allah. Dan boleh jadi di balik ketipu Allah ngasih rejeki yakin kepada ketentuan Allah. Ridho terhadap takdir dan yakin. Memang barangnya enggak ada ketipu. Tapi lihat rejeki lainnya. Nah, orang kunci kepada ketipunya ini. Jadi rugi betulan. Nah, hadirin sekalian bagi para penggemar rejeki dari Allah. Ayo diri. Nah, sekarang dimarah suami misalkan. Atau dimarah istri misal ya. Memang satu sisi agak enggak enak. Tapi bisa banyak nih rejeki dari Allah di sini tuh. Atau kita misalkan di fitnah orang ya. Memang tidak enak. Tapi boleh jadi nih. Allah menyiapkan banyak karunia-karunia rejeki berbagai bentuk. Kita bisa evaluasi diri. Kita bisa memperbaiki diri. Jadi sesuatu yang sulit kita lakukan kalau enggak ada kejadian itu. Makanya udahlah hadirin. Mendingan jadi ahli syukur. Karena dengan syukurlah. Sesuatu bisa ternikmati. Dan dengan syukur yang belum ada akan didatangkan oleh Allah kepada kita. Nah, begitu. Senang dengan kiriman WA yang tadi pagi tuh. Yang tukang dagang ingat. Dia tukang dagang. Koran ya kalau enggak salah. Koran pas hujan. Dilihat aja. Aduh, kasihan tukang koran. Pak, gimana jualannya? Alhamdulillah. Laku satu. Wah, kalau hujan terus gini. Enggak ada yang laku dong. Alhamdulillah. Kalau hujan begini berarti saya dapat pahala sabar. Kan selama hujan si Bapak itu ternyata baca Quran. Jadi rezekinya. Jadi rejeki baca Quran. Karena punya kesempatan banyak untuk baca Quran. Kesempatan banyak untuk ridho kepada ketentuan Allah. Terus banyak ceritanya. Cuman saya lupa nih ya. Terus gimana lagi Pak Faruk? Oh, karena hujan besar. Ini berarti Allah ngasih rejeki. Saya bisa doa. Karena saat hujan lebat. Saat doa mustajam. Benar itu. Banyak yang kehujanan dan tidak berdoa. Kan? Udara cucut, kehujanan, basah kuyuk. Dia tidak doa. Ini diberikan doa. Masya Allah. Jadi janganlah. Jangan. Jangan. Gara-gara musim Covid gini. Seakan-akan. Alotnya jadi pelit ke kita. Ya, kalau memang lagi dikurangin. Kalau tidak apa-apa. Kalau tidak ada uang. Ya, mantap. Jadi hingir. Namanya hingir. Tahu hingir? Hidup ngirit. Tadi sekalian ya. Hidup ngirit. Kokonya mengirit. Bersyukur weh. Terus jangan. Jangan, jangan. Karena banyak nikmat-nikmat lain. Tadi sekalian ya. 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 Tadi sekalian ya.